Terima kasih. Yuk, yuk. Kita cek dulu keadaan kamu. Gak usah, Mas. Kalau misalnya aku pulang kemaleman, nanti suami aku bisa curiga. Sayang. Gak usah, Sayang. Kamu gak apa-apa, Sayang? Kok kamu lemes? Ini akan menjadi pertemuan terakhir kita, karena setelah ini kamu akan pergi ke neraka untuk selamanya dan kamu tidak akan bisa menutupku. Ya Allah, mana sih dia? Susah banget diubungnya. Eh, Mas Ruslan, lagi nunggu Mbak Irna ke pulang kerja ya? Iya, Ibu. Mbak Irna kalau kerja pake antar jemput ya, Mas? Enggak kok, dia naik angkot. Tapi, tiap hari kita lihat ada yang antar jemput kok pake mobil. Astagfirullah. Ibu, ini bulan puasa. Gak boleh yang gosip yang enggak-enggak. Saya tahu arah pembicaraan Ibu kemana. Istri saya tidak seburuk yang Ibu-Ibu pikirkan. Sekarang Ibu silahkan lanjutkan kegiatan Ibu. Iya, Mas. Hati-hati, Ibu. Oke, sayang. Pelan-pelan ya. Aku akan mengantarkan kamu pulang. Oke? Mudah-mudahan Irna pulang sebelum makhluk. Allah! Sayang, sayang. Kamu enggak apa-apa, sayang. Racun itu akan mulai beraksi. Dan akan menghabisimu. Sayang, mari kita ke mobil, sayang, yuk. Untuk pulang, ya, Pak. Kamu enggak, sayang. Ya Allah! Berikanlah kekuatan pada istri, berhormat, ya Allah. Maafkan hambamu yang sakit-sakitan. Maafkan hambamu yang tidak berdaya, ya Allah. Sehingga dia harus membanding tulang untuk mencukupi kebutuhan kamu, ya Allah. Kau yang aku, ya Allah. Aku akbarullah. Buka! Stop, 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 stop. Kita dulu, kita dulu. Cuma ini doang. Ada asam manis? Mana? Ada badan. Sudara menerim. Terima kasih. Eh, kita mau langsung makan kuenya enggak? Tarah aja lah di rumah Adam. Habisnya ya, kue-kue ini udah nyampe di rumah Adam sebelum beduk matri. Iya, gue tau. Tapi kan lo tau sendiri kan tadi manjatnya kayak apa. Tapi enggak apa-apa sih. Kita kan bisa makannya abis sholat rawih. Iya sih. Yaudah lah, mari kita pergi. Oke. Ada. Hah? Ayo, sayang. Kita sudah sampai di gang depan rumah kamu. Oke? Aku kenapa, mas? Jantung aku, tulang aku, perut aku sepuluh, mas. Racun ini akan bekerja dengan pelan, sayang. Tapi pasti. Kamu akan tewas setelah kamu pulang ke rumah. Siapa yang suruh? Kamu hamil. Dan siapa yang mau tanggung jawab? Aku mengajakmu ke contoh bersenang-senang. Bukan untuk menyiksa diriku. Begitu mudahnya kan? Aku merayumu. Irna, Irna. Hai sayang. Sedur banget ya. Nih. Kamu lihat dong. Kamu bauin apa buat aku? Ini aku buatin kamu. Jus kesukaan kamu. Cobain deh. Enak sekali. Iya, makasih ya, sayang. Montar dulu dong. Sunduh dulu, sunduh dulu. Nih, sayang. Nih, cobain deh. Ya. Cobain. Enak gak? Seger banget. Ih, nikmatin. Makasih ya, sayang. Iya. Memang enak. Saking enaknya. Bikin kamu akan tidur panjang. Tidur untuk selama-lamanya. Sabar, sayang. Kuat. Sabar, sayang. Aku pusing. Sakit banget. Sabar, sayang. Sebentar lagi juga pusing kamu akan hilang. Ayo, sayang. ini, selamat. Anak, sayang. Irna. Apakah awak menyukai dia? Aku udah gak bisa ngeliat Tenang sayang, sebentar lagi juga akan hilang selanjutnya Tolongin Yirna Yirna Suara kamu Astagfirullahaladzim Ya Allah Tanda apalagi ini, Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan saja Enggak ada jejak yang bisa terlacak oleh orang-orang Kita kan sudah sepakat cuma untuk bersenang-senang Kalau akhirnya hamil Ya itu resiko kamu lah Gimana sih? Kau masih gak yakin Kalau ini anak kamu Bagaimana aku bisa yakin Kalau itu anakku Jangan ada-ada Jangan kau coba-coba Ingin menjebakku seperti ini Semua kena ulahmu Aku tidak pernah mengaku itu anakku Aku yakin Kalau itu adalah bukan anakku Dia enggak sadar kelakuan istrinya kayak gimana Makin lari makin jadi Dia enggak peduli bulan puasa Selingguh tetap jalan Iya Kita kasih tahu Malah marahnya ke kita Astagfirullahaladzim Ibu baru juga buka puasa Udah yang ngegosip aja Ini bukan gosip Tapi fakta Ah udahlah Enggak usah ngomongin apa orang Soalnya Kita berdua sering lihat Setiap pagi Dia dijemput laki-laki Siapa tahu teman kantornya bu Teman kantor kok Sampai peluk-pelukan Kalau jalan mobil Iya enggak mungkin lah Astagfirullahaladzim Apaan sih? Itu lihat dong Itu Kayaknya gue mau turun nih Enggak jangan Jangan deh Udah gak usah so berani Udah kita langsung pergi ke rumahnya Adem aja Enggak Tapi ini gue harus turun Gue harus turun Terus Nj Tidak, 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 tidak. Aduh, aduh, ada, Satansi. Ada, bayan Sansi. Ada, bayan Sansi. Tuhan berlakon Adam. Adam, Adam. Perusin. Ada, ada berapa ini? Taran, nih kolak buatan Sista. Harus cobain. Nah, ini dari tadi Mama tuduhin. Ma, mampir kita makan kolaknya. Tapi sekarang soal magrib dulu. Yaudah, Gi, aduk ambil wudhu. Gimana? Makannya jadi... Kania? Kenapa Kania? Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam, Adam Kamu bisa ke Jalan kampung yang deket rumah kamu gak? Yang di ujung itu Yang sepi, yang sepi Kania kamu tenang dulu, kamu kenapa nih? Kania Kamu baik-baik aja kan? Ada mayat, ada mayat Ada mayat, ada mayat cewek Terus bukan hitam gitu Udah cepetan ke sini! Adam cepetan ke sini tolongin kita Ya udah kan ya? Sebentar aku sholat maghrib dulu, abis itu aku kesana ya Ya udah tapi buruan kesini Adam Bismillahirrahmanirrahim Mas, siapa yang meninggal? Kenapa, Adam? Ada mayat perempuan di ujung kan? Ya gak ada ya, itu siapa yang mayat perempuan Mayat siapa, Mas? Kami juga nggak tahu, nggak ada orang di sana. Aduh, yaudah cepetan sholat maghrib, abis itu tolongin Kania. Ya, cepetan, Gi. Ya Allah, Irna kemana? Ya Allah, jam segini belum juga pulang. Astagfirullahaladzim. Irna? Irna? Ir? Irna? Ir? Ir? Irna? Ir? Mas, lihat istri saya nggak, Irna? Nggak lihat. Tadi lewat sini kok. Enggak, saya juga nggak lihat. Iya ya, Mas. Makasih ya. Iya. Kok jadi aneh begitu, Mas Ruslan, ya? Iya, makanya. Aku mesti mencari kemana lagi, Irna. Ada yang mana? Ya sabar dulu. Tadi dia bilang muselawat maghrib belum nanti juga kesini. Kok lama? Tungguin aja deh. Astagfirullahaladzim. Irna? Itu kan Irna? Serius, Bu? Ini Mba Irna? Iya bener, Neng. Ibu kenal banget. Dia ini Irna. Isteri yang Ruslan. Tapi kenapa meninggalnya di sini ya? Pagi kita masih lihat dia dijemput sama laki-laki itu. Pasti ini ada hubungan sama istrinya itu deh. Iya, iya. Ibu-ibu udah deh. Udah meninggal juga masih aja digosipin. Ya Allah! Kania, Rasti, kalian pulang ke rumah Gih. Ada Mama di rumah. Buka puasa sama salpaget dulu ya. Iya iya, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa lah Kania. Dari depan kita di sini. Yaudah kalau gitu kita ke rumah kamu ya. Assalamualaikum. Walaikumussalam. Hati-hati. Yaudah. Hati-hati, ya. Eh, woh. Mas, jemput saya dulu, Mas. Mas Padli. Mas Adam, itu Mas Ruslan. Mas Ruslan. Mas! Mas, Mas Teproh aja. Ir, Ir, bangun, Ir. Ir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa jadi begini, Dam? Kenapa selalu jadi begini, Dam? Mbak Irna ditemukan meninggal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di sini, Mas. Kami turut berduka cita, ya, Mas Ruslan. Irna! Apa bener itu Irna istrinya Ruslan, kan, ya? Gak tau ibu-ibu itu gitu sih, Tanta. Astagfirullahaladzim. Tanta kenal? Kenal, baru aja minggu lalu Tanta ketemu di warung. Masa sekarang udah meninggal? Aduh, masih muda banget kan Irna itu. Umur gak ada yang tau ya, Tanta. Tapi Tanta, mukanya Mbak Irna. Kenapa mukanya? Hmm, hitam, Tanta. Bayangin ya, lebih hitam daripada mukanya Rasti. Kenapa mukanya bisa hitam? Gak tau. Astagfirullahaladzim. Yaudah gini, kaknya Rasti, abis kita traweh, kita ke rumah amar-rumah, ya. Bayangin ya. Bayangin ya. Kau tiba-tiba mati sendiri. Enggak ada apa-apa. Kok pintunya bisa kututup sendiri? Mas, ini aku mas. Tolong aku mas. Mas, tolong aku mas. Tolong! 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 Mas? Mas Fardu? Mas? Mas? Irna! Ampun Irna! Ampun! Aduh! Irna kita kan sudah sepakat! Kalau apa yang kita lakukan untuk bersenang-senang! Bukan kamu menuntut tanggung jawab dari aku! Ampun Irna! Aku gak mau mengakui itu bukan anakmu! Mas Fardu? Mas? Tolong! Tolong! Alhamdulillah. Terawih udah. Emang di bulan puasa ini kita harus banyak-banyak beribadah. Semoga berkah hidup kita. Ngimbang. Sekarang tinggal nyari nafkah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben-tumbenan pada pakai kopi ya. Biasa bang. Kita balik terawih. Ya, habis terawih katanya mah. Kayak orang-orang. Bener nih lu terawih. Lah bener bang! Masa bohong apa? Agak liat nih tuh. Oh pekinya. Bukan begitu. Kalau terawih, terawih. Kadang-kadang kan ada yang lain tujuannya. Mau nyari cewek apa ya kan. Gue tau. Kita mah cari berkah bang. Lah zamannya begitu. Ibadah, dapet pahala. Begitu bang. Bagus. Tapi kalau ada juga boleh juga sih. Siapa tau. Dapet jodoh di masjid. Loh. Kok gak ada tetangga yang dateng sih tante? Sepitan. Gak tau. Tante juga bingung kok. Sepi banget sih gak ada yang dateng. Kalau menurut Rasti ya tante. Ini pasti karena gosip-gosip murah hati. Tante tuh didengarkan. Ibu-ibu yang di dalam setiap itu tadi bilang kayak gitu. Ya denger sih. Tapi ya udah ngapain kita pikirin mereka. Udah yuk kita masuk aja yuk. Ayuh tante. Assalamualaikum. 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 Terima kasih telah menonton 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 Sama suami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Mas Ruslan Mas Ruslan Terima kasih telah menonton Bukannya Menonton Terima kasih telah menonton Kita bawa menonton Tunggu 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 Bahkan menonton Tunggu 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 Apalagi Tunggu 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 Tunggu